Intro Sejumlah warga berlarian menuju sebuah minibus berisi beras dan minyak goreng yang akan dibagikan komunitas perempuan peduli di kawasan pemakaman umum Malaka, Pondokopi Jakarta Timur pada Jumat pagi. Warga yang tinggal di kampung pemulung Pondokopi Jakarta Timur ini berdesakan demi mendapatkan beras dan minyak goreng gratis. 5 liter beras diberikan kepada warga yang membutuhkan dan ada 1 botol minyak goreng berukuran 1 liter. Pemberian beras dan minyak goreng ini dilakukan karena kondisi harga pangan yang kini meningkat. Dapat apa Bu? Dapat apa hari Bu? Sudah, dapat 5 doang. Dapat beras? Sudah, ada 2 doang. Ada apa lagi Bu? Terus, Ibu gimana Bu? Setelah mendapat beras, gimana perasaan? Mereka masak. Mereka masak? Iya. Tapi kalau beras ini sebenarnya buat membantu Ibu di rumah gimana sih Bu? Iya, buat saya sendiri, saya sendiri ya. Buat sendiri? Iya. Buat sendiri? Tinggal sendiri? Oh. Orang-orang saya udah bisa semua. Hmm. Mereka makan sendiri. Buat makan sendiri? Ini kira-kira kalau 5 liter ini berapa lama Bu? Ya, 10 hari. 10 hari baru habis. 1 hari setengah liter. 1 hari setengah liter. 1 hari setengah liter. Buat tiga kali makan Bu ya? Iya. Kan orang sendirian. Oh iya. Kalau Ibu sehari-harinya di sini sebagainya? Oh ini aja ngorek. Ngapu. Ngapu di orang-orang jarak. Ngapu di makam Ibu ya? Ntar tanda apa dulu. Ini sangat membantu sekali gak? Hah? Sangat membantu gak buat Ibu? Baik, Pak. Sungai beras ini sangat membantu gak? Ini janda, Pak. Ini janda. Uang? Masih kurang? Oh. Ya. Ya, hari ini kami dari Persatuan Perempuan Pendulu Pancasila Pempat, Jumat Barokah dengan berbagi beras dan minyak goreng di TPU Malaka, Durensale, Kampung Pemulung. Bu, apa yang memotivasi pembagian bahan pangan ini, Bu? Apakah karena kondisi harga yang... Ya, kami membagi ini pertama juga karena kondisi harga minyak goreng yang menunjak, kedua masa pandemi ini banyak yang tidak bisa bekerja juga. Jadi kami dari Pempat, kami urunan untuk membagi dengan warga di sini yang menunjukkan. Kegiatan pembagian minyak goreng dan beras dadakan ini sempat membuat antrian tak terkendali. Apalagi barang yang diberikan tak sebanding dengan jumlah warga yang ikut antri hingga masih banyak warga tidak kebagian. Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!